6 mahasiswa pencipta alam, Navernos, Fakultas Ekonomi, Universitas Haluholeo, termasuk 2 pendaki meninggal dunia, sempat merekam aktivitas mereka di puncak Gunung Mekongga pada ketinggian 2620 meter di atas permukaan laut. Sejauh ini, tim SAR baru mengevokasi 2 pendaki dalam kondisi selamat, sementara 2 pendaki meninggal dunia akan dievokasi Rabu 15 Maret. Inilah rekaman video amatir yang direkam 6 mahasiswa pencipta alam, Navernos, Fakultas Ekonomi, Universitas Haluholeo, saat berada di puncak Gunung Mekongga, ketinggian 2620 meter di atas permukaan laut. Video ini direkam Rahim, salah seorang pendaki yang selamat, dan pertama kali meminta bantuan kepada warga Desa Tinokari, Kejamatan Wawo, Kolaka Utara pada Jumat sore. Dalam rekaman ini menunjukkan saat mereka berada di puncak Gunung Mekongga, badai mulai terjadi. Terima kasih telah menonton! Nah, harapan mereka waktu itu mungkin pas naik, saat itu juga turun. Ya, mungkin pas turun itu, misalkan mereka akan abadai. Pada selasa siang, tim gabungan berhasil mengevokasi 2 pendaki Mapalan Navernos, Fakultas Ekonomi Universitas Haluholeo dari pos 2 Gunung Mekongga, Desa Tinokari, Kejamatan Wawo, Kabupaten Kelaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dua pendaki selamat ini adalah Hairat Umayya Said alias Kai dan Laodem Fasir alias Ufan. Hairat harus ditandu karena tidak bisa berjalan akibat hipotermia, sementara Laodem Fasir masih bisa berjalan. Kini kedua pendaki tersebut masih mendapat perawatan intensif di Puskesmas, Kejamatan Wawo, Kolaka Utara. Tim gabungan Basarnas TNI Polri Mapala dan KPA mengevokasi 2 pendaki selamat ini dari pos 2 sejak pukul 8.46 waktu Indonesia Tengah dan tiba di pos Induk pada pukul 13.14 waktu Indonesia Tengah. Dua pendaki lainnya, Lili Anggangia alias Ligon dan Rahim juga selamat. Sekarang turun meminta bantuan kepada warga Desa Tinokari pada Jumlah 11. Sementara dua jenazah pendaki lainnya yang ditemukan di pos 8 belum bisa dievokasi karena terkendala cuaca burung. Informasi pada Rabu Siang, tim sudah mengevokasi dua jenazah tersebut di pos 6 dan dipergerakan. Dua jenazah itu akan tiba di pos Induk pada Rabu Sore. Dari Kendari, Febrono Taming memberitahkan.